Ratusan turis Tiongkok yang sedang berlibur di Sulawesi Utara kamis pagi memeriahkan pelaksanaan Swimming Fest tahun 2019. Kegiatan wisata ini dibuka langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Dengan tema berenang bersama di Laut Lepas Manado, Sulawesi Utara, ratusan turis asal Tiongkok mengikuti Swimming Fest 2019 yang digelar pemerintah Sulawesi Utara bersama salah satu travel agent di pesisir Pantai Kalasi. Para turis Tiongkok nampak bersemangat mengikuti ajang renang ini. Satu persatu mereka turun ke laut dengan kedalaman 4 meter dan berenang sepanjang 1.200 meter, yakni 600 meter ke arah selatan, kemudian kembali lagi ke lokasi start sejauh 600 meter. Selain membuka kontes berenang di Laut Lepas, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau, juga ikut serta berenang bersama para turis, mengikuti rutul omba yang sudah ditandai panitia dengan garis pembatas. Setiap tahun harus dilaporkan bahkan bikin lebih besar lagi. Pemerintah provisional akan mendukung. Swimming Fest tahun 2019 merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk ketiga kalinya, yang bertujuan mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara. Dan kenapa kita bikin kegiatan fun swim? Karena orang China, enggak semua bisa berenang. Nah, jadi di sini kita kerjasama dengan agent China, jadi yang mereka berenang ini semuanya memang klub-klub berenang di sana. Jadi, di satu sisi, orang China yang enggak bisa berenang, pas mereka lihat Manado begitu bagus, soalnya yang kita konjolkan sampai hari itu, ya memang diving spot, sama snorkeling spot di Bunaken. Nah, jadi mereka bisa cari mereka dulu untuk belajar berenang, sudah bisa berenang, baru-baru ke Manado. Selain turis asal Tiongkok, kegiatan ini juga diikuti personil Korem 131 Santiago, Roda Sulawesi Utara, Bakamla, serta masyarakat umum. Dari Kota Manado, Stefan Potabuga melaporkan.